Baik, hadirin yang kami muliakan, berikut mari sama-sama kita dengarkan sambutan ketua DPD KNPI Aceh, Bung Haji Zamaludin ST. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbi al-alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil ambil musalim, wa ala alihi wa sahabijan ma'in ammaba. Puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana hingga pada malam membahagia ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan keikhlasan kita semua untuk bisa menghadiri pada malam penganugerahan pemuda KNPI Awad 2015. Berikut salawat bering salam kita alamatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW keluarganya al-sahabatnya. Yang terhormat Bapak Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda, Bapak Dr. Handus Haji Dermawan, Magister Majedemen, yang merupakan adalah Ketua KNPI Aceh Barat. Beri aplis kepada Pak Sekda. Yang kami hormati pimpinan DPR Aceh, dalam hal ini dihadiri oleh Bang Sulaiman Abda, yang merupakanlah Ketua KNPI Aceh. Beri aplis kepada beliau. Yang kami hormati Bapak Kajati atau yang mewakilinya, Bapak Pangdam Iskandar Muda atau yang mewakilinya, Bapak Kapolda Aceh atau yang mewakilinya. Yang kami hormati teman-teman dari DPRA, ada Bang Julfikar Lizan, ada Bung Iskandar Al-Falaki, dan sejumlah teman-teman lainnya yang juga sudah berhadir dengan kita. Juga yang kami muliakan adalah teman-teman Ketua Partai Seprovinsi Aceh yang sudah berhadir di tempat bahagia ini. Bersama kita juga hadir Ibu Elisa. Ketua, ini bukan Ketua, sebelumnya beliau juga adalah pengurus teras di KNPI Aceh. Terima kasih Ibu Elisa atas kesempatannya bisa hadir dengan anak muda malam ini. Kemudian Ibu Elisa tidak tanggung juga membawa Ketua DPRK-nya yang juga merupakan anak muda dan memakai baju kebesaran KNPI. Terima kasih Ketua DPRK. Dan juga Ibu membawa Pak Jul selaku Polresta. Terima kasih Bang Jul. Kemudian yang kami hormati Rektor UIN atau yang mewakili, Rektor Unsia atau yang mewakili. Kemudian Bapak-Bapak Kepala SKPA yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir bersama pemuda dan malam apresiasinya. Tentunya ini penghargaan cukup besar, meninggalkan sejumlah kegiatan yang semestinya Bapak-Ibu laksanakan pada malam yang berbahagia ini. Kemudian yang kami hormati dan yang kami banggakan, Abang DAKAMI. Bang Anaman, beri aplos ke Bang Anaman. Terima kasih Bang. Ini tentu bukan karena rebe dengan sanggung tentunya Bang ya. Karena KNB-nya. Terima kasih Bang dan kakak yang sudah bersedia hadir pada kami dengan kami malam ini. Kemudian Bang Syahrul Badruddin. Ketua KNPI sebelumnya yang memiliki inspirasi yang luar biasa. Semoga tercurahkan juga kepada anak-anak muda yang lainnya. Terima kasih Bang atas kesempatannya bisa hadir dengan kita. Kemudian ada sejumlah ketua-ketua KNPI sebelum kami. Di antaranya adalah Bang Kudri yang hingga tadi malam kami masih bersama beliau di rumah sakit. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Amin. Kemudian ada juga Bang Humam Hamid. Beliau hari ini sedang tugas di Pulau Jawa. Kemudian ada juga Bang Ishanuddin yang merupakan ketua MPI. Beliau saat ini dengan keluarga di Medan. Semua senior-senior kita mengelitipkan salam hangat kepada kita malam ini. Beliau sangat ingin hadir. Namun karena satu dan lain hal maka tidak bisa bersama. Dan yang terus bersama kita, kita melihat adalah Bang Suleman Abda. Dan beliau inilah yang pernah ribut dengan saya. Beserta Bang Mawardi Adami. Beliau inilah yang memaksa saya untuk maju sebagai calon. Calon ketua KMP tentunya, bukan yang lainnya. Saya pernah tidak mau ngomong dengan Bang Mawardi karena dipaksa untuk menjadi calon ketua KMP saat itu. Ini malam ini saya buka sebenarnya. Saya pernah marah juga ke Bang Liman. Mungkin Bang Liman juga marah kepada saya. Karena hampir dua bulan mengupayakan untuk saya maju. Saya tidak mau maju. Ini bukan tempatnya saya Bang saya bilang. Tapi kemudian saya ikhtibar mengajak berdiskusi dengan kedua orang tua dan istri tercinta. Akhirnya, musda yang lalu mengamanahkan kepada kami untuk menjalankan roda organisasi pemuda ini yang sangat senior di Republik yang kita cinta ini. Terima kasih Bang. Semoga apa yang Abang paksakan bisa menjadi kenyataan. Dan saya hingga detik ini belum bisa berbuat banyak. Dan kami bersama-sama terus tidak mengenal lelah. Terus berbuat yang terbaik untuk Nusa dan bangsa. Republik yang kita cintai bersama ini. Republik Indonesia dan Aceh yang mulia. Kemudian, selain Bang Isanuddin selaku MPI disini hadir. Saya melihat Bang Azari juga MPI sekarang. Terima kasih Bang. Disana juga ada beberapa senior lain yang sudah hadir bersama kita. Termasuk Bang Muslim Yaakob dan seterusnya. Malam ini saya memang sedikit dirampok. Setiap saya bicara, saya tidak pernah mau bicara kalau di kanan saya tidak ada bendera RI. Di kiri saya tidak punya pataka pemuda. Dan pada manggrib tadi saya juga dipaksakan untuk memakai baju ini. Katanya harus ketua. Jadi saya ikuti saja. Saya sungguh acara di kecamatan pun di PK. Saya menggunakan baju KMP. Dan baju yang saya pakai sama dengan baju yang dipakai oleh PK, pengurus PK. Pengurus yang paling di kecamatan. Jadi kalau malam ini teman-teman PK hadir, baju yang saya pakai biasa itulah sama dengan anda-anda pakai itu. Kemudian yang saya muliakan dan yang saya banggakan dan adalah pemilik kekuasaan tertinggi. Saya pikir ya untuk KMP Aceh. Ada sejumlah tokoh OKP yang sudah hadir di sini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat OKP yang sudah bahu-membahu membangun kepemudaan Aceh. Kemudian para dedengkot, pemuda di seluruh kawupaten kota yang ada di Aceh. Terima kasih. Saya sangat bangga pada malam ini hadir semua para ketua KNPI. Ada beberapa yang bukan ketua tapi diwakilkan oleh sektaris dan para wakil ketua. Itu tidak banyak. Hanya di Aceh Tengah, kemudian Subul Salam, kemudian Singkil. Satu lagi adalah Gaya Lewis. Selebihnya hadir di sini semua para ketua KNPI. Yang merupakan adalah manusia-manusia yang tidak mampu didoprak dan digertak oleh apapun juga. Sebagai karang yang diterpa oleh gelombang. Tidak pernah goya. Begitu katanya himna KNPI. Terima kasih para ketua yang sudah berhadir di tempat yang bahagia ini. Malah ada sejumlah kawupaten kota yang membawa sejumlah teman-temannya. Ini merupakan adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada pemuda tentunya. Bapak Ibu yang kami muliakan, Pak Sekda yang kami banggakan bahwasannya malam ini kita menyelenggarakan malam penghargaan pemuda KNPI Award 2015. Ini adalah event yang kedua yang kita buat. Meski ada banyak kekurangan dan kami terus berbenah untuk memberi yang terbaik kepada teman-teman yang sudah berbuat yang luar biasa tidak mengenal lelah. Mulai dari Aceh Tenggara sampai ke Subul Salam, mulai dari Temieng sampai ke Sinabang. Sungguh KNPI adalah sesuatu yang sedang berbuat dan tidak mengenal lelah. Dalam pandangan kami saat ini di Aceh dua hal yang paling besar masalahnya. Yang pertama adalah kemiskinan. Sangat bereratan dan dengan pengangguran. Yang kedua narkoba. Dan lusa adalah maya yang akan menyerbu kita. Sudah siap atau tidak, terserah kepada kita. Insya Allah pemuda siap untuk itu. Terima kasih pemuda. Melihat gelagat ini terus membesar. KNPI hari ini mencoba melakukan revolusi. Kami hari ini terus melahirkan pemuda-pemuda yang mandiri. Alhamdulillah pada tahun 2014 kami bekerjasama dengan balai pembinaan jasa konstruksi yang ada di Bandar Aceh. Ini lembaga dari pusat Pak Sekda. Ini mempungingat Pak Sekda. Ini ada keinginan daripada Menteri PU Pak. Memindahkan balai yang ada di Darussalam itu Pak. Ke Riau. Ini saya selaku ketua KNPI Aceh. Memohon kepada pemerintah Aceh. Untuk segera menyurati Menteri PU. Supaya balai itu tidak dipindahkan. Balai pembinaan jasa konstruksi itu ada di Darussalam. Bahkan balai itu sejumlah peralatannya disumbang oleh Hindia. Kalau dipindahkan ke Riau ini cukup melukai rakyat Aceh saya pikir. Saya ulang. Pada tahun 2014 kami melakukan pelatihan hampir 300 pemuda. Dan Alhamdulillah 30 diantaranya mendapatkan toolkit atau peralatan kerja. Kami menginvestasikan Rp160 juta untuk membeli toolkit. Alhamdulillah hasil evaluasi kita pada Oktober 2015 saat ini mereka sudah memiliki omset satu bulan sebesar Rp60 juta. Benar kami tidak memegang uang besar. Kami hanya anak-anak muda yang memegang uang receh. Tapi ini yang bisa kami persembahkan kepada Nusa dan bangsa kita Aceh yang mulia. Dan di tahun ini kami terus membenah melahirkan sejumlah pemuda-pemuda yang memiliki keterampilan dan keahlian. Bahkan kami tidak tanggung-tanggung melakukan pelatihan termasuk HP. Nah ini dia pelatihan HP Alhamdulillah pas kebulan. Kulkas, AC, welding dan ada belasan pelatihan yang kami lakukan hari ini. Dan semua itu ingin menepis bahwa orang Aceh beror. Kami ingin menepis dan mengatakan tidak terhadap orang Aceh yang mengatakan terlalu doyan dengan warung kopi dan seterusnya. Dan kami bermimpi sebelum kepengurusan kami berlalu. Sudah ada unit usaha binaan KNP di setiap kecamatan insya Allah. Dan ini sungguh tidak mungkin terjadi jika pada sahabat-sahabat saya yang ada dulu di 23 Kabupaten Kota tidak mendukungnya. Maka kami berharap kita bisa bersama-sama melahirkan pemuda yang memiliki keahlian, keterampilan. Dan melahirkan pemuda-pemuda yang mandiri insya Allah. Pak Sekda dan para tamu undangan yang kami muliakan. Kami terus berusaha melakukan berbagai hal. Kalau untuk urusan konsolidasi Alhamdulillah sebagaimana amanah musda sudah tuntas. Dan kami tidak akan pernah menyerah sebelum kami lahirkan pemuda-pemuda yang memiliki keterampilan. Hari ini ada puluhan ribu pemuda pengangguran di Aceh. Hari ini cukup banyak angka kemiskinan dan ini menjadi tugas kita. Saya pikir tidak hanya tugas pemerintah tapi pemuda harus ada di depannya. Kita tidak mau dikata sebagai pendusta oleh generasi berikut. Kita tidak mau dikata sebagai penghibur ketika kita masih muda. Kami ingin berbuat, kami ingin mengukir sejarah. Kelak bangsa ini mengakui keberadaan anak-anak bangsa yang sedang menatih, menata diri. Kelak akan menjadi sebuah kenyataan bahwasannya Aceh yang mulia, Indonesia Raya menjadi kebanggaan kita semua. Kemudian tentunya saya tidak sendiri di KNPI. Kita punya Nuh Halis selaku sektaris yang hari ini mendapat amanah lagi dari pemerintah. Kita punya sejumlah teman-teman pengurus KNPI yang terus bahu-membahu dan luar biasa memberi semangat dan spirit kepada kita semua. Bahkan penelitian malam ini dengan begitu cekatan, dengan anggaran yang sangat-sangat minim, kita bisa melakukan acara seperti ini. Dan ini adalah bukan acara yang berpoyak-poyak, tapi ini adalah memberi penghargaan kepada orang-orang yang sudah berbuat. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang tidak boleh kita lupakan. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, kami juga sudah membawa pulang Kongres ke-15 di Aceh pada tahun 2018. Saya berharap kepada semua kita, para ketua, lembaga apapun juga, apakah itu partai politik, Ormas, OKP, Asosiasi Profesi, Asosiasi Perusahaan, atau lembaga apapun yang ada di Republik yang kita cintai ini, mohon seluruh kegiatan nasionalnya kita laksanakan di sini. Ibu wali kota siap menunggu kita, ibu wali kota siap menunggu tamu se-Indonesia. Kita juga harus tahu, kalau timpan itu hanya dimakan oleh orang Aceh, pasti yang jualnya tidak akan kaya. Tapi jika timpan itu dimakan oleh rakyat Indonesia, insya Allah kita akan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.